Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Sisuasi suihku kelas 12 IPS Yang saya banggakan Kami berharap Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan Yaitu dengan cara melakukan physical distancing Dan selalu memakai masker ketika pepergian Dan selalu membersihkan tangan pakai sabun Pada pertemuan kedua kali ini Pada mata pelajaran sejarah peneminatan Kita akan membahas tentang konferensi meja bundar Dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia Nanti kita akan mempelajari tentang Peristiwa yang melatar belakangi pelaksanaan konferensi meja bundar Kemudian ada yang namanya agresi militer Belanda I Dan juga ada agresi militer Belanda II Untuk mengetahui informasi lebih lanjut Mengenai agresi militer I dan II Belanda Anda dapat membaca buku berjudul Agresi militer Belanda yang ditulis oleh Nursiwi Ismawati Buku ini diterbitkan oleh permata Equator Media Pertama, agresi militer Belanda I Agresi militer Belanda I atau AMB I Dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 Dalam aksi tersebut, tentara Belanda memfokuskan serangannya Atas tiga wilayah Yang pertama, Sumatera Timur Jawa Tengah Dan Jawa Timur Dalam peristiwa ini, pasukan TNI menggunakan strategi Wear Christ Saya ulangi Dalam peristiwa ini, TNI, tentara nasional Indonesia Menggunakan strategi Wear Christ Strategi ini mengharuskan TNI membentuk kantong-kantong Perlawanan di daerah yang dikuasai pasukan Belanda Agresi militer Belanda I mengalami kegagalan Setelah diplomat Indonesia membawa masalah ini Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus tahun 1947 Sidang tersebut akhirnya menghasilkan resolusi Untuk menghentikan agresi militer Belanda I Melalui perundingan di atas kapal USS Renville Milik Amerika Serikat yang nanti dikenal dengan perjadian Renville Kemudian Belanda juga melancarkan agresi militer Belanda II atau AMB II Agresi militer Belanda II dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948 Agresi militer Belanda II bertujuan untuk menghancurkan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI Melalui agresi ini, Belanda menduduki wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera Yang belum diduduki pada agresi militer Belanda I Dalam serangan ke Yogyakarta, pasukan Belanda akhirnya berhasil Menguasai Istana Kepresidenan di Yogyakarta Belanda juga berhasil menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta dan beberapa pejabat tinggi Republik Indonesia ke Pulau Bangka Namun sebelum diasingkan Soekarno sempat mengirim telegram kepada temannya yang bernama Safruddin Prawiran Negara Kami ulangi, Safruddin Prawiran Negara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Atau PDRI di Bukit Tinggi Sumatera Barat Tujuannya agar apabila nanti Republik Indonesia berhasil dikuasai Belanda Masih ada perwakilan dari eksistensi keberadaan Indonesia di Bukit Tinggi Yaitu yang bernama PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Selanjutnya beberapa perundingan sebelum Konferensi Meja Bundar atau KMP Yang pertama adalah perundingan pendahuluan Kemudian perundingan Gogeo Value Yang ketiga perundingan Linggacadi Kemudian perundingan Renville Perundingan Romroyen Dan kemudian Konferensi Inter Indonesia Itu adalah beberapa perundingan sebelum Konferensi Meja Bundar Pertama, perundingan pendahuluan di Jakarta Perundingan ini diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1945 Perundingan ini dihadiri oleh Gubernur Jenderal Nica Haji Wanmuk dan para pemimpin Republik Indonesia Wanmuk mengusulkan status Indonesia sebagai negara dominion Dalam persemakmuran Belanda Akan tetapi Usulan tersebut ditolak oleh Agus Salim Dan para pemimpin Republik Indonesia yang hadir Pemerintah Republik Indonesia Menginginkan pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh Itu adalah perundingan pendahuluan di Jakarta Selanjutnya perundingan Hogevaluwe Perundingan Hogevaluwe ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 Ada pun delegasi dari Indonesia diwakili oleh Wieswandi, Sudarsono, dan Aka Pringgo Dikdo Kami ulangi Delegasi Indonesia diwakili oleh Wieswandi, Sudarsono, dan Aka Pringgo Dikdo Delegasi Belanda diwakili oleh Fanmuk, Fanoyen, dan Logemen Keputusan dalam perundingan Hogevaluwe ini dikenal dengan nama Draft Jakarta Yang berisi pengakuan secara de facto Belanda Atas pemerintahan Republik Indonesia Yang meliputi daerah Jawa dan Sumatra Serta penggagasan kesejajaran hubungan Republik Indonesia-Belanda Selanjutnya perundingan Linggajati Perundingan Linggajati ini dilaksanakan di Kuningan Di daerah Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 Delegasi Indonesia diwakili oleh yang pertama Sultan Syahrir Yang kedua adalah Muhammad Rum Yang ketiga Susanto Tirto Projo Dan yang keempat adalah Aka Gani Sedangkan untuk delegasi Belanda diwakili oleh Skermir Hon Dan H.J. Fanmuk Isi perjajian Linggajati ada tiga Yang pertama Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra Yang kedua Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama Membentuk RIS RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat Dan yang ketiga RIS, Republik Indonesia Serikat Dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda Selanjutnya perundingan Renville Kenapa namanya perundingan Renville? Karena dilaksanakan di kapal perang mirip Amerika Serikat yang bernama US Renville Perundingan Renville ini diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 1947 Adapun delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sarifuddin Yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Delegasi Belanda diwakili oleh Raden Abdul Kadir Wijoyo Atmojo Bapak ulangi Raden Abdul Kadir Wijoyo Atmojo Adapun isi perjajian Renville ada tiga Yang pertama Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia Yang kedua disetujuinya garis demarkasi atau garis fanbuk yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda Dan yang ketiga TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke Jawa Tengah Itu adalah isi dari perundingan Renville Selanjutnya perjanjian Rum Royen Kenapa namanya perjanjian Rum Royen? Karena wakil Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum sedangkan dari Belanda adalah Herman Van Royen Dengan demikian perjanjian tersebut diberi nama perjanjian Rum Royen Perjanjian Rum Royen diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 April 1949 Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Herman Van Royen Isi perjanjian Rum Royen ada empat Yang pertama Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya Yang kedua Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat KMB Tiga Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta Dan yang terakhir Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang Konferensi Inter-Indonesia Konferensi Inter-Indonesia diadakan dalam dua tahap Tahap yang pertama diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta Dan tahap kedua dilaksanakan tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta Adapun kesepakatan Konferensi Inter-Indonesia ini ada empat Yang pertama penyetujuan pembentukan RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme Yang kedua penetapan Presiden Konstitusional yang memimpin Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS Yang ketiga perencanaan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara bagian Senat Dan yang keempat pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga ketertiban sebelum dan sesudah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar itu sendiri Konferensi Meja Bundar atau yang bisa disingkat dengan nama KMB KMB dilaksanakan di Gedung Ridersal di Kota Denhak Bapak ulangi, Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Gedung Ridersal di Kota Denhak Belanda pada tanggal 21 Agustus hingga 2 November 1949 Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hata Delegasi Belanda diwakili oleh Mr. Pan Marshaven Dan delegasi oleh BFO, ini adalah negara boneka Diwakili oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat atau Pontianak Dari Konferensi Meja Bundar ini nanti dihasilkan keputusan atau isi perjadiannya Yang pertama, Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat Atau yang kita kenal dengan nama RIS Sebagai negara merdeka dan berdaulat RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda Dua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan Yang ketiga, corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia Dan BFO atau bahasa Belandanya, Vision Coms for Federal Overlock selama KMB berlangsung Yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajan Dan yang terakhir, isi KMB adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949 Ini adalah gambar dari Konferensi Meja Pudar yang dilaksanakan di Denhat Penyerahan Kedaulatan Pasca KMB Di Belanda Nanti dilaksanakan di Istana Obdiham pada tanggal 2 Desember 1949 Upacara penyerahan kedaulatan dipimpin oleh Ratu Juliana Upacara penyerahan kedaulatan dipimpin langsung oleh Ratu Juliana Adapun delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta Penyerahan kedaulatan diakhiri dengan mengumbandangkan lagu Wilhelmus dan Indonesia Raya Wilhelmus ini adalah lagu kebangsaan Belanda Di Indonesia Penyerahan kedaulatan dilaksanakan di Konings Plain, Istana Merdeka Delegasi Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengke Buwono IX Sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh AHJ Lawi Ini adalah gambar penyerahan kedaulatan yang ada di Indonesia Mungkin dalam benak pikiran Anda Kenapa kok Presiden Sukarno tidak mau menghadiri penyerahan kedaulatan di Belanda Yang menghadiri adalah Muhammad Hatta Karena pada waktu itu secara jelas bahwa Sukarno Dari awal menyatakan bahwa kemerdekaan itu harus dengan tangannya sendiri Maka dari itu Sukarno tidak mau menghadiri Yang namanya penyerahan kedaulatan yang melibatkan pemerintah Belanda Masih ada camur tangan Belanda Sukarno tidak mau menghadiri penyerahan kedaulatan Karena Sukarno Anda tahu orangnya adalah sangat ideal Saya rasa materi untuk pertemuan gudu ini cukup sekian Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau grup WA Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh